Kita beralih ke informasi lainnya, Pemirsa Satreskim, Pola Cimahi berhasil meringkus pelaku dan penadap pencurian dengan kekerasan di sebuah angkutan kota atau angkot cataran jurusan pokor Cianjur dengan korban pasangan turis suami istri asal Perancis di kawasan padalarang Kaupatai Madung Barat. Korban pemirsa mengalami luka pada bagian wajah dan kepalanya setelah mencoba merebut kembali handphone yang dicuri pelaku. Oliver Roger dan Cole Jen, pasangan suami istri asal Perancis menjadi korban kejahatan pencurian dengan kekerasan di sebuah angkutan kota angkot carteran jurusan Bogor Cipanas Cianjur. Keduanya menjadi korban pencurian oleh sopir kendaraan yang ditumpanginya saat tiba di wilayah padalarang Kabupaten Madung Barat. Berdasarkan keterangan polisi, kejadian berawal saat kedua turis yang telah melakukan perjalanan dari Jakarta Bogor dan Cianjur hendak menuju Bandung. Korban awalnya akan menggunakan jasa transportasi kereta api, namun saat dicipanas Cianjur, keduanya dibujuk oleh seorang sopir angkot untuk mencarter kendaraannya dengan harga lebih murah. Saat di perjalanan, sang sopir tiba-tiba menghentikan kendaraan dengan alasan meminta turis untuk melanjutkan dengan menggunakan jasa transportasi taksi. Alih-alih memberi bantuan kepada dua turis asing ini, sang sopir malah mengambil handphone dan kabur bersama kendaraannya. Pasangan turis ini sebelumnya sempat mencoba merebut kembali handphone yang diambil pelaku dengan cara menahan pintu bagian mobil yang ditumpanginya. Namun pelaku malah tancap gas tanpa memperdulikan kondisi turis hingga terjatuh. Beruntung pasangan turis ini bisa selamat dengan luka pada bagian wajah dan kepalanya. Alhamdulillah jajaran Satreskrim Oresimai dipimpin langsung oleh Pak Satreskrim berhasil mengamankan pelaku penjurian dengan kekerasan. Yang salah satunya adalah residivis terhadap tindak bidana yang sama beberapa orang tengah lalu di wilayah Bogor, tepatnya di Kecamatan Cisarua. Kurang dari 24 jam, petugas Satreskrim Porlesimai berhasil meringkus sopir angkot Andi Restu yang menjadi pelaku. Pelaku ditangkap saat mendak menjual handphone hasil curiannya kepada Diki Rizki, seorang penadah di wilayah Cianjur. Petugas juga berhasil mengamankan barang bukti lainnya, seperti mobil angkot yang digunakan aksi oleh pelaku, termasuk handphone milik turis Perancis tersebut. Pelaku diganjar dengan pasal 365 KUH pidana dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara.